Pak, sholat ke opa, disambah ke wek, Pak. Sholat itu urusan pribadi, gak usah melok-melok. Oh, cah ini sore, enak sih hati orang tua. Jangan pernah mengkhianati keluarga. Sa'ele-ele keluarga itu adalah bagian dari hidup kita. Misalnya, Masya Allah, Sa'oma'i, setan gak be? Bapak barang itu, mak yang ngonok, no gotok ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ketemu ngaji lagi. Di solusi kita. Kita ngaji mencari solusi. Bukan cuma mencari pinter, bukan cuma mencari ngerti. Tapi ini ngaji betul-betul mencari solusi. Bagaimana cara menjaga martabat keluarga. Allah mengingatkan kita bersama. Jagalah dirimu, keluarga mu, supaya tidak masuk ke neraka. Oleh karena itu, menjaga martabat keluarga ini segala-galanya. Bahasa ini gampangin ini. Sa'elek-elek keluarga, ikunya keluarga mu. Ojo'wis elek, tambah di etrek-etrek kemana-mana. Pengkhianat anda. Karena anda bagian dari keluarga itu, ternyata anda menjelek-menjelekkan keluarga itu di luar. Na'udzubillah. Atau bahasa gampangnya gini. Bapakmu itu adalah bapakmu. Ibumu itu ibumu. Kakakmu itu kakakmu. Adikmu itu adikmu. Seberapa dia punya kekurangan dan kesalahan, itu tetap bagian dari hidupmu. Di saat anda menceritakan kejelekan keluarga, misalnya jajah bapaknya, ibunya, atau suami, istrinya, atau anaknya, saudaranya, di luar anda disebut pengkhianat oleh Allah. Hati-hati. Maka apa yang menjadi solusi? Satu. Jangan pernah lelah mendoakan keluarga. Coba baca surat Al-Furqan, surat 25, ayat 74. Kalau anda ingin keluarganya, Sakinah, Mawadda, Waramah, selalu dibaca itu. Surat Al-Furqan, surat 25, ayat 74. Kalau anda ingin anaknya, yang selama ini susah sholat, atau bapaknya dikongkong sholat, malah ngomongi. Pak, sholat ke opa, disambah kewek, pak. Sholat itu urusan pribadi, gak usah melok-melok. Oh, cah ini sore, nasihatnya orang tua. Anda jangan putus asa. Itu awal keberhasilan. Kalau punya keluarga, yang selama ini masih atos, diajak sholat, bacakan surat Ibrahim, ayat 40. Surat Ibrahim, surat 14, ayat 40. Ini solusi. Makanya, panjenengan, jangan pernah mengkhianati keluarga. Sa'ele'ele keluarga, itu adalah bagian dari hidup kita. Yang kedua, selalu, kita ini, untuk mendapatkan pitulungannya Allah. Jangan lupa selalu bersedekah. Setiap Jumat, kita masuk masjid untuk sholat Jumatan. Jangan lupa membawa duit. Walaupun Jumat 5 ribu, 10 ribu, di saat dimasukkan uang itu, di kotaknya masjid, hati sambian bicara kepada Allah. Ya Allah, Ya Rab, uang yang saya masukkan, kalau ada pahalanya, bukan untuk saya saja. Gusti, buat ayah saya, yang selama ini masih, belum terbuka dengan hidayah, semoga engkau berhidayah. Atau, semoga adik saya, yang selama ini masih, sulit diajak sholat, semoga engkau berhidayah, mau sholat. Dan seterusnya, seterusnya, setelah memasukkan uang ini, ke kotak, sama jariah, setiap Jumat. Sebab setiap masjid itu, pasti ada kotaknya. Saya tahu masjid, enggak ada kotaknya, cuma dua masjid, masjid Mekah, ambil Medina. Masjid itu kawadigedih, enggak ada kotaknya. Surabaya, masih cuwil, jadi kotaknya kawadigedih. Bingung, namanya. Makanya, selalu setiap Jumatan, bawa uang. Diniatkan untuk keluarga, untuk satu keluarga. Itu salah satu solusi. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan, mempertahankan keluarga ini, betul-betul, menjadi keluarga yang bermartabat, Anda yang sudah, di jalan yang benar, atau orang menyebut Anda, mungkin sudah hijrah, dari keluarga yang hitam, menjadi keluarga yang putih, Anda harus berani, menunjukkan, akhlak islami yang baik. Jangan sok pinter, di depan keluarga, yang masih abu-abu. misalnya, Masya Allah, seomak, setan, gak beri, dikongkong, sholat cenggele, bapak barang itu. Mak yang ngono, nonggotokai, Anda ngomong begitu, Anda merasa, sudah dapat hidayah, sudah di jalan yang, sirotol mustakim, sudah putih, tapi Anda salah, ngomong gitu, itu salah. Karena itu bukan solusi. Mestinya Anda menunjukkan, akhlak yang baik, sopan kepada orang tua, omongannya halus kepada, adiknya halus kepada, kakaknya baik dengan ibunya. Insya Allah, hijrah Anda akan diikuti, oleh satu keluarga. Demikian solusi, yang harus kita lakukan, untuk mempertahankan, martabat keluarga. Terima kasih dan mohon maaf, jangan lupa, selalu share, dan subscribe, sebanyak-banyaknya, untuk umat. Insya Allah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax